Bismillahirrahmanirrahim Yang terhormat Sekretaris PWNU Jawa Barat Kiai Dawamuhammad Yang terhormat Wakil Ketua PWNU Jawa Barat Kiai Haji Dasuki Yang terhormat Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lakpesdam Jawa Barat Profesor Bambang Ki Anes Beserta para jajarannya Yang terhormat Lembaga Seni Budaya Muslimin Les Bumi Jawa Barat Bapak Dadan Madani SPDI Sekretaris Muhammad Sulaiman dan beserta jajarannya Yang terhormat Kiai Haji Acep Zamzam Nur Yang terhormat Bapak Iman Soleh SSN Sebagai Dewan Majelis Kebudayaan Les Bumi Jawa Barat Yang terhormat Kiai Maddon Dari Majelis Satra Bandung dan Dewan Majelis Kebudayaan Jawa Barat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT Karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada acara Ngaji Sastra Bersama Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lakpesdam dan Lembaga Seni Budaya Muslimin Les Bumi PWNU Jawa Barat Boleh tepuk tangannya Yang disponsori oleh Majelis Sastra Bandung Terus ada De Jabar Vintage Bandung Roko Sangkuryang Dan juga Pesantren Sukamiskin Boleh tepuk tangannya yang meriah Pada hari Rabu 18 Mei 2022 Mudah-mudahan tujuan dan maksud kita hari ini Bisa diridoi oleh Allah SWT Sebelum kita memulai pada acaranya Perkenalkan nama saya Nenden Siti Munawarro IG-nya Nenden.ms Nanti aja di belakang ya Saya dari PWNU juga Ya cukup sekian perkenalannya Mari kita mulai acara hari ini Dengan membacakan basmalah bersama-sama Untuk selanjutnya yaitu Pembacaan Solawat Nabi dan Tawasul Yang akan disampai Dailantunkan oleh Wakil Ketua PWNU Jawa Barat Yaitu Kiai Haji Dasuki Kepadanya disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala La hawla wa la quwata illa billah mawala Ini karena kebiasaan di NU Jadi kita Tawasul dulu Pak Kiai Ini sebenarnya ada Kiai-Kiai kita Senior kita Ada Kiai Iman Soleh Ada Kang Kiai Acep Jam Jam Nur Terutama Profesor Beki ini guru spiritual saya Ini sebenarnya Tapi karena memang Kita sebelum nanti Mengkaji sastra Karena Yang kita pahami Sastra ini pencapaian makom tertinggi Dalam suluk manusia Jadi kalau diskursus Intelektual itu masih Makom-makom Muqtadiin Ya jauh-jauh mutawasit Kalau yang makom muntah ini Yang para sastrawan ini Sebenarnya Jadi harus ditawasit Di awal-awal Jadi mudah-mudahan ini Acara ngaji sastra ini Yang dihadiri oleh Para tokoh-tokoh kita Ini yang Kalau di koran-koran Di televisi ini kan Sering muncul gitu kan Mudah-mudahan ini penuh keberkahan Kelancaran dan diridui oleh Para muasis kita Di Nahdlatul Ulama Dan mudah-mudahan Ini membuat keberkahan Baik kita semuanya Terutama pencerahan spiritual Ini kan mudah-mudahan Al-Fatiha A'udhu Billahi Minashawadhanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malikimiddin Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Ahdina suradal Mistaqima Suradal Lathina Nabda Alihim Ghir Maghdub Alihim Aladhan Lirudha Illahi Ta'ala Waila Hadratin Nabi Mustafa Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Wa ala Alih Ashabih Azwajih Wadzuri Wa Al-Badrik Al-Fatiha A'udhu Billahi Minashawadhanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malikimiddin Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Ahdina suradal Mistaqima Suradal Lathina Nambda Alihim Ghir Maghdub Alihim Wallah Alim Suradal Suradal Al-Fatiha Rahmat Al-Tijani Al-Sayyid 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 Muhammad Al-Saman Al-Madani Al-Sayyid 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 Abdullah Al-Haddad Al-Jamil Al-Sayyid 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 Al-Fatiha Al-Fatiha A'udhu Billahi Minashawadhanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malikimiddin Iyaka na'budu Iyaka na'asda'in Ahdina suradal Mistaqima Suradal Alhamdulillah Hadrati Jamil Ma'asdis Nahdlatil Ulama Baki Haji Ashim Ash'ari Baki Khalil Bangkalan Baki Haji Wahbas Wallah Baki Haji Mishri Sansuri Wajamil Ulama Innahdlatil Ulama Minal Awalina Walakhirin Wawusul Him Wafurain Wahli Silsulat Malakhir Minhum Khususan Jamil Ma'asdis Nahdlatil Ulama Fijawa Qurbiyyah Baki Haji Ruhyat Baki Haji Abdullah Abbas Baki Haji Luqman Hakim Baki Haji Dudun Abdurrahman Baki Haji Hafiz Ismail Adja Minul Ulama Innahdlatil Ulama Fijawa Rabbiyyah Allahum Maghfir Lahum Waraham Hum Mu'afim Allahum Maghfir Lahum Waraham Hum Shui Lillahi Lanawal Al-Fatiha Unzub Lillahi Minash Shogdan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Al-Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Maddin Iyakan Amud Wa Iyakan Asta'aleh Al-Asirad Al-Mistaqim Al-Asirad Al-Asirad Al-Alamin Al-Makhir Maqtub Ummayla Hadrati Jamil Muslimina Al-Muslimat Al-Mumina Al-Mumina Al-Ahya Abayna Wa Ummahat Inna Wajjatina Mari kita juga doakan para sahabat-sahabat penggerak di Nahratul Ulama dan aktivis NU yang kemarin sudah wafat Kiai Agus Arif Apandi dan juga puteranya Kang Emil Emeril Kan Mumtaz dan seluruh para aktivis NU yang sudah melalui kita mudah-mudahan mereka semuanya diterima di Allah Subhanahu Wa Ta'ala ditempatkan di tempat yang terbaik diampuni segala dosa-dosanya Amin Ya Allah Ya Rabbul Amin Allahumma Agfir Lahum Waraham 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 Allahumma Agfir Lahum Waraham 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 Allahumma Agfir Lahum Waraham 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 Al-Fatiha Wa'udhu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malikim Iyakan Amudu Iyakan Astaghina Suratul Mistaqim Suratul Lathina An'am Ta'alihim Kha'il Maqdum Alahim Waladzalim Amin La ilaha Illa Bismillahirrahmanirrahim Kul La ilaha Illa Allah Wallilaha Alhamdul Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 Yang selanjutnya ada vokalis mas, tepuk tangannya dong, boleh? Terus yang paling, paling ya, yang paling lah, banyak nih, peserta LPDP, yang mana suaranya? Terus yang paling banyak ya, peserta LPDP, kayaknya dari berbagai sudut pelosok, atau peta, oh Bogor, ada Bogor, ada, Garut, Garut, ada, oh Tasik, ya oke, nanti kita say hiya, ya untuk selanjutnya, ini yang paling ditunggu-tunggu, Ada penampilan musik Siap? Yang akan ditampilkan oleh Yayan Kato, kepadanya dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga, semoga dan semoga senyum Tuhan selalu menyertai aktivitas kita sebagai khalifah di muka bumi, hingga nafas terakhir tersenyum berpapasan dengan Tuhan Ikut bergembira pada pertemuan malam hari ini Mudah-mudahan seperti doa dan rencana serta keinginan kita bersama bahwa pertemuan malam hari ini, pertemuan yang penuh dengan berkah Di usia kita yang semakin panjang dan semakin mendekati, kemudian saya ingin membawakan sebuah lagu Mudah-mudahan berkenan Hiji-hiji Oe dah ratang Anda ini umur manjangan Beking arti Arti nah hiru Ayaknu pasrah narima Ayaknu baha Sunbeg lamunan arah Dagangnya nyerian Kukap berhih Hiji Kukapal langsakan Hiji-hiji Oe dah ratang Tandani Umur Ngolotan Ngarti Ngarti Harti Harti Nah hiru Ayaknu ngagenyu Ayaknu Lolongseran Imut Tandani Pasrah Sumerah Terima kasih 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 Bahagia sumping Bahagia sumping Semoga bahagia selalu Sehat selalu bapak-bapakku, guru-guruku semuanya Saudara-saudaraku Momentum ini kayaknya baik untuk saya menyanyikan lagu Rindu Dengan nama Yang tercatat Pada cahaya Wajahmu Yang matahari Yang langit Yang malaikat Tidak terbakar sayapnya Hampirilah Hampirilah Lumpurku Dengan nama Yang tak pernah Kau kenalkan Yang kau tumbuhkan Dalam Taman Rahasia Yang kau Umamkan Di luar suara Dari Seluruh Nama 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 Tampuh Kebisuanku Tampuh Kebisuanku Taman Taman Jika kau tetap diam Aku tak bisa menyeru Namaku Dengan nama yang tak pernah kau kenalkan Yang kau tumbuhkan dalam taman rahasia Yang kau kumamkan di luar suara dari seluruh nama-nama Namuklah kebisuanku Namuklah kebisuanku Tuhan Jika kau tetap diam Aku tak bisa menyeru namaku Tuhan Jika kau tetap diam Aku tak bisa menyeru namaku Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boleh tepuk tangannya sekali lagi Sangat meriah sekali ya Sangat menyentuh jiwa Jiwa-jiwa yang sepi Aku tahu kalian sama seperti aku Kita isi malam minggu ini dengan kebahagiaan-kebahagiaan Yang acara selanjutnya Ini adalah acara puncak Yaitu bedah buku Bukunya yang berjudul Membaca lambang Karya Acep Zamzam Nur Tepuk tangannya dong Yang akan dimoderatori oleh Muhyiddin Bapak Muhyiddin Maka dari itu Saya Mohon pamit undur diri Karena acara selanjutnya Akan dilanjutkan oleh Bapak Muhyiddin Aku gak akan kemana-mana Kok ada di dekat kamu Maka dari itu Terima kasih atas Atas Waktunya bersama saya disini Tapi nanti bakalan berlanjut Mohon maaf atas kesalahan Dan kekurangannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada Bapak Muhyiddin Dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kawan-kawan Sahabat-sahabat Di Malam Minggu Ala BWNO Ala NO Yang mau ngambil Gondokan pisang Ada Huy Ada pisang Silahkan Tapi jangan barengan Satu-satu Biar gak rebutan Nanti masih akan ada penampilan puisi Juga ada Musik dari The Paradise Di sela-sela nanti kita diskusi Untuk mulai diskusi Mohon saya persilahkan Kang Acep Mas Bambang Mas Iman Yang belum kebagian kursi Ada yang kosong Barokah ini Bekas Di depan itu Silahkan Didudukin Loh Gak apa-apa Jangan malu Itu barokah Itu kursinya Nah Jadi penyair Bisa jadi profesor Kan Kalau dicanda Wih malah gak jadi apa-apa Nanti Tadi sudah diperkenalkan Sama MC Nenden Dot MS Ada mas Profesor Beki Anis Dosen teologi Win SGD Bandung Ngeri juga teologi ternyata Sekaligus ketua Laksudam NO Jawa Barat Kemudian ada Kang Iman Soleh Dosen ISBI Bandung Dewan Majelis Kebudayaan Lesbumi PWNO Jawa Barat Juga aktif Di MSB Masyarakat Sastra Bandung Kemudian Penulis buku Yang akan Kita Bicarakan Malam ini Kang Acep Jam-jam Nul Karena Beliau Pasti gak mau Dipanggil Acingan Jadi saya panggil Kang saja Bentar Membaca Lambang Ini Tema yang Agak-agak Bisa berat Bisa ringan Tergantung bagaimana Kita Ngobrolnya Tapi insya Allah Malam ini Ngobrolnya akan ringan Ini adalah Puisi yang Sudah Agak lama Buku ini Tahun 2008 2018 Maaf Baru 5 tahun Dan Agak susah Nyarinya Kalau di Gramedia Sekarang Sebelum Covid Ya sebelum Covid Susah Bisa juga Nanti Lewat Sopi Lewat Tokopedia Di Marketplace Masih banyak Buku Membaca Lambang Bisa dicari Sendiri Untuk teman-teman Yang Pengen Membaca Puisinya Saya Pengen Mulai Diskusi Ini Dengan Apa Kalimat Sastra Atau puisi Atau seni Sebagai Peristiwa Kebetulan Membaca Lambang Lambang Itu kan Bisa Macem-macem Bisa Peristiwa Bisa Apa Saja Tapi Kalau kita Kembali pada Teori Bahasa Kita Mengenal Ada Tiga Bahasa Satu Bahasa Simbolik Atau Kalau Di Linguistik Biasanya Kita Kenal Ada Signifier Signified Biasanya Gitu Ada Objek Yang Menandai Sesuatu Kemudian Ada Yang Imaginer Image Dan Yang Ketiga Ini Ini Agak Psikoanalisis Sebenarnya Saya pinjam Lakan Tris Saya kira Membaca Lambang Ini Saya Tidak Apakah Nanti Yang Membahas Sepakat Semoga Tidak Sehingga Terjadi Diskusi Bahwa Ini Ini Adalah Tris Jejak Karena Kalau Seni Itu Biasanya Lahir Dari Kekosongan Beda Dengan Agama Yang Lahir Dari Apa Istilah Bahasa Indonesia Apa Fullness Kepenuhan Jadi Makanya Kalau Tadi Apa Bahasanya Sekretaris Itu Jejeng Nah Itu Karena Kepenuhan Itu Jejeng Karena Kepenuhan Itu Jadi Jejeng Agar Tidak Jejeng Dia Butuh Emptiness Nah Emptiness Ini Yang Kemudian Dituangkan Saya Pikir Bayangan Saya Yang Kemudian Ditulis Oleh Kang Acap Menjadi Bu Yang Terkumpul Di Membaca Lambang Ini Walaupun Juga Pasti Kang Acap Nanti Tidak Setuju Juga Saya Yakin Bikinnya Juga Begitu Saja Tiba Tiba Ada Yang Membahas Itu Kan Kurang Kerjaan Sebenarnya Yang Membahas Untuk Pertama Saya Serahkan Pada Untuk Ngomong Pertama Mas Bambang Silahkan Harus Yang Teoretis Dulu Nanti Baru Yang Praktisi 15 Menit Mas Atau 10 Menit Biar Tidak Panjang Panjang Terima kasih Mas Sajid Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Dibajak Dibajak Untuk Datang Kesini Karena Itu Saya Minta Maaf Dan Terima Kasih Kang Iman Juga Sebenarnya Dibajak Juga Namanya Ditaruh Di Flyer Dulu Nyebar Di Media Sosial Kemudian Kang Iman Ini 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 Apa- Apaan Datang Saja Dan Kang Iman Karena Luas Hatinya Mau Datang Karena Itu Terima Kasih Dan Applause Untuk Mereka Berdua Yang Kedua Yang Saya Sampaikan Ini Sebenarnya Kegiatannya Lesbumi Lakpesdam Cuma Mendorong Jadi Di NU Itu Ada Lesbumi Lakpesdam Hanya Mendorong Mendorong Itu Mendorong Di Awal Saja Selanjutnya Mobil Mesti Jalan Sendiri Karena Bahan Bakarnya Sudah Ngisi Sendiri Di Awal Jadi Mudah-mudahan Kabar Baiknya Mudah-mudahan Sebulan Sekali Nanti Akan Ada Ngaji Sastra Atau Ngaji Budaya Secara Umum Entah Siapa Nanti Ada Banyak Teman-temannya Kang Iman Yang Bisa Kesini Sehingga Minimal Satu Bulan Sekali Tidak Jeceng Sekretaris Kita Kita Akan Cepat Saja Karena Waktunya 15 Menit Dan Tadi Tidak Dikurangi Pembukaan Jadi Tetap 15 10 Menit Oke Saking Buru-burunya Tadi Karena Ingin Menyambut Kang Acep Karena Kang Acep Katanya Tadi Jam 2 Tapi Saya Tidak Ikut Ke Hotel Jadi Jam 4 Kita Ketemu Saya Lupa Bawa Bukunya Tapi Saya Buat Slide Slide Izin Saya Sambil Jalan Karena Saya Tidak Itu Oke Itu Sepuisi Membaca Lambang Kita Diskusi Buku Membaca Lambang Kemudian Ini Salah Satu Kutipan Dari Membaca Lambang Aku Membaca Lambang Merenungi Bagaimana Langit Merendah Dan Bumi Meninggi Namun Bukan Sedang Mengulurkan Benang Basah Ke Langit Kalau Baca Kalau Pernah Baca Terjemahan Al-Quran Sebenarnya Bagaimana Langit Merendah Bumi Meninggi Pasti Akan Terkait Sama Itu Ada Permainan Yang Dibuat Dalam Setiap Kali Penyair Membuat Puisi Sumbernya Bisa Dari Al-Quran Bisa Dari Hadis Bisa Dari Apapun Dan Itu Dimainkan Dimainkan Artinya Kreatifitas Itu Selalu Kayak Gitu Ada Bagian Tertentu Di Al-Quran Misalnya Gak Tau Ayat Al-Quran Bagaimana Langit Ditinggikan Kemudian Gunung Dipancangkan Kayak Fasama Kayak Fasama Rufiat Kemudian Kayak Faljibal Nah Kira-kira Kalau Saya Lihat Itu Wah Saya Bilang Ini Kang Acap Sebenarnya Sudah Mulai Main Itu Dan Kita Ketemu Nanti Kalau Kita Baca Puisi Yang Ini Ada Beberapa Lema Ada Beberapa Kalimat-kalimat Atau Frasa-frasa Yang Oh ini Mainin Ini Ini Mainin Itu Tapi Inti kreativitas Memang Bermain Kayak Gitu Oke Ben Selanjutnya Nah Ini Sebab Bagi Bagi Yang Tidak Belum Membaca Puisinya Kang Acap Secara Umum Saya Kutipkan Beberapa Dan Ini Beda Banget Dengan Puisi Di Membaca Lambang Karena Ini Saya Ambil Dari Banyak Kumpulan Puisi Sebelumnya Misalnya Ada Kalimat Dilarang Kencing Disini Bangsat Seekor Anjing Kembali Menyalak Pada Tembok Tembok Kota Yang Sering Dikencing Polisi Dan Tentara Itu Tidak Ada Dalam Buku Ini Saya Cuma Mencontohkan Bagaimana Cara Pengucapan Kang Acap Yang Beda Ada Kalimat Harus Kita Apakan Hidup Terlanjur Masuk Kalau Yang Baca Eksisensialisme Pasti Misalnya Kenal Ada Faktisitas Kata Heidegger Kata Segala Macem Mau Gimana Lagi Kita Udah Ada Di Dalam Dunia Ini Terus Mau Ngapain Ya Kita Harus Lakukan Itu Tentu Biar Tahu Jawaban Selanjutnya Dari Kang Acap Carilah Puisinya Kang Acap Yang Julunya Nasib Ini Ada Kepada Seorang Penyanyi Dangdut Tahun Sudah Oke Itu Misalnya Di tengah Ruetnya Masalah Sosial Politik Dan Agama Tubuhmu Semakin Sintal Saja Di tengah Merebaknya Teror Dan Berbagai Bencana Goyangmu Semakin Heboh Saja Lebih Apa Mungkin Yang Kayak Gitu Bisa Kita Lebih Mengerti Nah Itu Puisi Sebelumnya Yang Ini Sebenarnya Puisi Yang Jenis Kayak Gini Tidak Akan Ditemukan Pada Membaca Lambang Gaya Bahasa Cara Penyajian Dan Berbeda Dengan Yang Ini Tapi Saya Tetap Akan Mengemukakan Ada Beberapa Puisi Sebelumnya Agar Kita Memberikan Agar Agar Kita Mengenali Bagaimana Kang Acap Sebagai Penyair Mengolah Kata Dan Peristiwa Senantiasa Kumaknai Usia Di Belantara Rahasiamu Yang Tak Terkira Aku Jadi Malu Pada Kebebasan Kemerdekaan Yang Kini Membelengguku Ada Fase Kayak Gitu Ada Fase Kesadaran Bahwa Kebebasan Yang Dicari Ternyata Dirasa Membelenggu Itu Senantiasa 90-an Juga Kan 90-an 90-an Nah Sengaja Saya Tidak Ngomongin Banyak Hal Karena Selain Saya Isinya Cuma Puisi Kang Acap Saya Cuma Mengajak Membaca Kita Baca Puisinya Kang Acap Satu-satu Oke Silahkan Selanjutnya Oke Tahun 1981 Kang Acap Menulis Mengapa Aku tulis Sajak Tahun 2018 Menulis Tugas Penyair Kalau Kita Baca Keduanya Sebenarnya Ada Relasi Itu Jadi Sekali Lagi Kang Iman Hapunten Saya Memilih Untuk Mengenalkan Apa Perjalanan Kepenyairan Kang Acap Mengapa Selalu Kutulis Sajak Apabila Kerinduan Tiba-tiba Menyerbuku Mengapa Harus Sajak Tuhanku Mengapa Harus Ia Yang Mampu Kupersembahkan Kepadamu Seandainya Ini Sebuah Tugas Maka Aku Terima Ia Waku Terlepas Seandainya Sebuah Sembah Yang Maka Akan Kuusir Segala Bayangan Yang Datang Yang Selalu Mencoba Mengaburkan Yang Menarik Itu Saya Lompatin Karena Ada Dua Bait Lagi Dibait Terakhir Atau Barangkali Karena Aku Tahu Engkau Penyair Itu Tuhan Dianggap Sebagai Penyair Yang Begitu Mempeson Aku Yang Telah Membelengguku Hidup Dan Matiku Dengan Segala Keasingan Ini 1981 Kang Acep Umur 22 Tahun 21 Tahun Jadi Umur 21 Tahun Sudah Nulis Kayak Gitu Siapa Yang 21 Tahun Sekarang Angkat Tangan Siapa Yang Sudah Nulis Puisi Sekeren Ini Kemudian Tahun 2018 Kemudian Menuliskan Tugas Penyair Puisi Menugaskanmu Untuk Selalu Siaga Mengamati Setiap Gerak Angin Dan Getar Udara Yang Seringkali Tak Pernah Tersimak Telinga Puisi Menugaskanmu Untuk Selalu Terjaga Memaknai Setiap Putik Daun Dan Bulir Embun Yang Terkadang Luput Dari Tangkapan Mata Puisi Menugaskanmu Untuk Selalu Pekah Mendengar Kata-kata Yang Tak Diucapkan Mulut Namun Getarannya Langsung Menembus Dada Kalau Kita Kaitkan Tentu Saja Kalau Tuhan Penyair Maka Kata-katanya Adalah Kata-kata Yang Tak Pernah Diucapkan Mulut Namun Getarannya Langsung Menembus Dada Kira-kira Gitu Kan Jadi Kalau Direlasikan Tahun 1981 Dan 2018 Kira-kira Ada Kaitan Itu Saya Tahu Kang Acep Sadar Tapi Saya Sih Melihatnya Ada Kaitan Saya Sengaja Kayak Gini Karena Sebenarnya Sudah Lama Saya Baca Buku Agak Intens Karena Itu Tidak Cuma Buku Ini Yang Dibaca Tapi Balik Ke Belakang Ke Tahun 1980 Judulnya Apa itu Kumpulan Bukunya Tamparah Membaku Yang Ini Oke Silahkan Oke Terus Nah Ini Puisi Yang Yang Masih Kita Belum Membicarakan Puisi Membaca Lambang Ini Puisi Yang Puisi Membaca Lambang Itu Puisi Jejak Perjalanan Kang Acep Ketika Mengunjungi Tempat Terkait Dengan Alam Tetapi Puisi Yang Saya Sampaikan Pada Slide Ini Adalah Puisi Yang Terkait Dengan Orang Dengan Peristiwa Dalam Dalam Sibuk Dan Sibuk Hari Hari Pergulatan Di Antara Sejuta Keluhan Dan Gemuruhnya Keserakahan Orang-orang Berjuang Dan Saling Menerkam Itu Di bawah Matahari Keramat Raya Itu Pasti Kota Contoh Yang Lain Dari Jendela Biskota Dimana Aku Sering Termangu Memandang Jalanan Memandang Kerumunan Orang Lelualang Kendaraan Kesibukan Kemanikan Serta Kegaduhan Yang Memengkakkan Telinga Dari Jendela Biskota Dimana Aku Sering Muak Menyaksikan Betapa Kerasnya Pergulatan Betapa Paniknya Wajah-wajah Kemanusiaan Serta Betapa Derasnya Hasrat Dan Keinginan Yang Mempermainkan Dan Sekaligus Menenggelamkan Itu Beda kan Kang Iman Itu Dibandingkan Dengan Pusi-pusi Yang ada Di Pembaca Lambang Iya Dari Jendela Biskota Awal 80an Awal 80an Berarti Di umur 20 Itu juga Iya Oke Aku aduk Kopiku Ini sebenarnya Harusnya LPP Ini punya IPPNU Ini harusnya Ditempel Di Dinding Sana Itu Karena Ini tentang Mengaduk Kopi Kuaduk Kopiku Kuaduk Kopimu Kuaduk Hidupku Kuaduk Hidupmu Secangkir Kopi Tanpa Gula Seperti Hidup Kita Kuaduk Hidupmu Dalam Cangkirku Kuaduk Hidupku Dalam Cangkirmu Saya potong Kemudian Tapi sebagai Peziarah Kadang Aku Lelah Meski Tak Menyerah Kalau Kita Kaitkan Dengan Tadi Mau Gimana Lagi Kita Udah Ada Hidup Disini Terlanjur Masuk Sebagai Penziarah Kalaupun Lelah Tidak Mungkin Menyerah Di Anjing Melolong Ku Minum Sepi Dari Mulutmu Ini Karena Kaitannya Dengan Itu Kalau IPPNU Cafe Mau Ngambil Pusi Yang Di Itu Adalah Satu Banner Tentang Itu Lengkapnya Saya Tidak Tau Malah Oke Dalam Oke Tamparlah Muka Kau Kekasih Tunjukkan Padaku Sebuah Rambu Kemana Seharusnya Aku Mesti Menuju Aku Tak Tau Dimana Seharusnya Meski Menempatkan Diri Dan Dimana Seharusnya Aku Mesti Berdiri Ada Kebingungan Kayak Gitu Dan Itu Tidak Akan Ditemukan Pada Baca Lampang Oke Selanjutnya Oke Saya Kutipkan Beberapa Puisi Yang Dari 2016 Yang Amanat Galunggung Kemudian Sanur 1981 Itu Artinya Umurnya 21 Tahun Waktu Itu Kemudian Dibandingkan Dengan Malam Di Toraja Dan Membaca Lampang Kita Lihat Di Amanat Galunggung Sudah Kelihatan Ada Kecenderungan Untuk Masuk Pada Alam Tidak Lagi Pada Manusia Dan Kalimatnya Berbeda Rasanya Berbeda Dari Puisi Ketika Ngomongin Kota Ngomongin Bis Kota Dan Sebagainya Kemudian 1981 1981 Ini Kang Acep Masih Karena Umurnya 21 Tahun Penggunaan Mu Masih M Besar Tapi Kalau Pada Buku Membaca Lambang Dan Seterusnya Tidak Ada Mu Dalam Mu Besar Selalu Dengan M Kecil Karena Itu Ada Banyak Temen Yang Baca Puisinya Kang Acep Menganggap Ini Tidak Religius Ini Cuma Tentang Kekasih Tentang Perempuan Karena Mu 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 Sanur 1981 Mu Mu Besar Bersingan Angin Pantai Dan Buncah Ombak Dalam Dadaku Kapan Aku Sampai Dalam Bisu Pesona Semesta Jiwa Oh Cakrawala Jauh Inilah Derurinduku Kepadamu Mu Nya Mu Besar 1981 Tapi Selanjutnya Di puisi Membaca Lambang Itu Mu Nya Mu Kecil Dan Kita Jadi Kebingungan Ini Religius Atau Tidak Religius Atau Tidak Saya Menganggapnya Tetap Religius Karena Secara Tekstual Saya Tetap Harus Mengaitkan Ini Cuma Siasat Jadi Sebenarnya Pengalamannya Bisa Jadi Sama Atau Bahkan Lebih Kental Tetapi Memilih Menyisahkan Jejaknya Dengan M Kecil Rujukannya Tetap Sanur 1981 Oke Kita Lihat Puisi Malam Di Toraja Dan Membaca Lambang Ini Pecahannya Karena Puisinya Panjang Sekali Dan Rasakan Betapa Bedanya Antara Dengan Yang Tadi Di Biskota Misalnya Di Biskota Itu Terlalu Apa Terasa Sesak Ketika Kita Membacanya Tetapi Kalau Puisi Malam Di Toraja Misalnya Daun Melambai Lambai Jauh Keceruk Sunyi Kunang Kunang Di Sekujur Bukit Seperti Hamburan Manik Manik Kalau kita Baca Langsung Kebayang Seperti Lukisan Ada Daun Ada Ceruk Sunyi Ada Kunang 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 Seperti Hamburan Manik Manik Oke Itu Berarti Warna Warna Dan Nyebar Dimana Mana Dari Surga Gambar Gambar Binatang Jejak Jejak Kaki Tapak Tapak Tangan Ukiran Ukiran Kayu Patung Patung Batu Getah Getah Damar Serta Bewangian Ada Beberapa Hal Yang Visual Kemudian Muncul Yang Tidak Visual Tetapi Getah Getah Damar Serta Bewangian Itu Kata Yang Bukan Membawa Kita Pada Visual Tapi Pada Apa Yang Kita Bau Apa Yang Kita Rasakan Jadi Dengan Baca Itu Kita Sudah Masuk Pada Satu Gambaran Kita Dibawa Masuk Kesana Untuk Mengalami Peristiwa Yang Dialami Oleh Penyair Bandingkan Barik Lagi Tadi Dengan Puisi Biskota Atau Puisi Di Metro Tadi Itu Beda Sekali Di Ramad Raya Itu Beda Sekali Ada Rasa Yang Berbeda Yang Ditangkep Pada Saat Kita Membacanya Ramad Raya Getah Getah Damar Serta Wangan Hutan Awan Membentuk Garis Salib Dingin Merapalkan Mantra Gaib Pada Keranda Dan Pintu Gua Kerbau Kerbau Tegak Babi Babi Tiarap Itunya Malam Di Toraja Kalau Kalau Pingin Dapat Gambaran Itu Semalam Saya Ambil Ini Kemudian Saya Iseng Buka Google Toraja Pasti Akan Keluar Beberapa Bagian Dari Itu Ada Panorama Seperti Itu Kerbau Itu Pasti Juga Ada Jadi Ini Kata Ayik Tadi Adalah Jejak Dari Perjalanan Ketoraja Melihat Sesuatu Lalu Menerjemahkannya Menjadi Puisi Yang Membuat Orang Yang Gak Ketoraja Juga Itu Bisa Mengalaminya Tetapi Sepenyair Sebagai Intelektual Tertinggi Bisa Mengubah Apa Yang Ditangkap Matanya Dalam Kata-kata Yang Kita Apa Kita Diserap Olehnya Untuk Mengalami Kalaupun Kita Gak Pernah Kesana Pada Membaca Lambang Pengembaraan Adalah Detik-detik Yang Mengalir Dari Gunung Diteruskan Sungai Kemuara Sedang Penghayatan Ibarat Pasir Yang Butir-butir Halusnya Mengembara Ketengah Samudera Ini Agak Panjang Saya Tidak Ngomongin Ini Saya Cepet Langsung Aja Silahkan Jadi Puisi Kang Acep Ini Puisi Yang Ngomongin Tentang Apa Yang Ditangkap Dari Alam Alam Menampilkan Sesuatu Dicerap Kemudian Berubah Menjadi Kata Karena Kata Ini Jejak Dari Alam Atau Peristiwa Mengalami Maka Jadilah Dia Lambang Maka Judulnya Membaca Lambang Lihat Pada Puisi 2020 Setiap Mendengar Setiap Mendengar Koko Ayam Yang Pertama Aku Paham Bahwa Subuh Adalah Saat Dimana Kita Husuk Merindu Bagi Penyair Subuh Bukan Subuh Tetapi Menawarkan Makna Yang Lain Setiap Memandang Gunung Yang Tertutup Awan Aku Menduga Bahwa Keterpisahan Kita Hanya Sejauh Jarak Mendung Dengan Hujan Ada Sesuatu Selalu Ada Sesuatu Yang Lain Yang Kemudian Itu Menjadi Lambang Setiap Mengingat Rembang Yang Memancarkan Sinar Aku Percaya Bahwa Bintang-Bintang Di Langit Semuanya Berasal Dari Pantulan Hatimu Bagian Ini Kalian Ambil Karena Ini Bisa Ngerayu Cewek Jadi Aku Percaya Bintang-Bintang Di Langit Itu Adalah Pantulan Hatimu Itu Pasti Sudah Kelepak Kelepak Tapi Bagi Saya Ini Bagian Dari Bagaimana Penyair Memproduksi Apa Yang Dilihat Bukan Hanya Sebagai Sesuatu Yang Dilihat Tetapi Sesuatu Yang Lain Jadi Kalau Kita Membaca Puisi Membacanya Seperti Apa Yang Tertulis Tidak Mencari Sesuatu Yang Lain Kita Tidak Mungkin Dapat Puisi Setiap Mendengar Itu Kira-kira Kayak Gitu Nah Apa Ini Angin Dan Batu Satu Tahun Berapa Tukang Awal 80-an Jadi 83 Jadi Saya Memang Menggabungkan Antara Puisi Lama Dan Puisi Baru Cuma Untuk Ngecek Apa Si Sebenarnya Yang Dipikirkan Walaupun Saya Tidak Tetap Tidak Menyimpulkan Saya Cuma Menyajikan Ini Loh 80-an Atau 2000-an Itu Dengan Kang Acep Tahun 1980-an Kenapa Harus Batu Yang Diam Dan Bukan Angin Ia Padat Dan Dingin Tapi Bergolak Bagai Api Di Perutnya Sungai Mengalir Dan Keheningan Sembah Yang Ia Diam Dan Bisu Sekaligus Menderu Kenapa Bukan Angin Dan Harus Batu Ia Tersepuh Waktu Matang Oleh Rindu Jadi Tahun 1980-an Pun Kang Acep Sudah Mulai Tertarik Pada Alam Tetapi Cara Penggambarannya Tidak Se Imajinatif Ketika Di Membaca Lambang Atau Di Tahun 2000 Oke Terus Ini Juga Bagian Dari Yang Tadi Tahun 2015 Itu Ngomongin Tentang Ketertarikan Pada Alam Oke Selanjutnya Karena Sudah Lebih Dari 15 Menit Selanjutnya Tahun Benteng Kalamata 2016 Sebenarnya Itu Ada Di Buku Membaca Lambang Ini Dan Jika Semuanya Bermuara Pada Sunyi Yang Tadi Disebut Dengan Emptiness Sunyi Artinya Tidak Jeceng Aku Mengerti Bahwa Setiap Bilah Batu Mempunyai Guratnya Masing Masing Sebagaimana Juga Setiap Kata Memiliki Hukumnya Masing Masing Bagaimana Hukum Kata Nanti Kang Aceh Bisa Nyeritain Karena Seluruh Aktivitas Menulis Puisi Adalah Memahami Gurat Kata Itu Sehingga Bisa Lentur Bisa Menciptakan Makna Baru Dan Selanjutnya Ini Cipasung Di Cipasung Tahun 1980-an Juga Saya kira Dan Sudah Mulai Menuliskan Tentang Alam Tetapi Kalau Kita Bandingkan Mau Bandingkan Penulisan Alam Di Cipasung Masih Sudah Mulai Keren Tetapi Visual Dan Serumit Yang Dimembaca Lambang Itu Sudah Mulai Ditemukan Di sini Oke Selanjutnya Ini terakhir Puisi Isajak Hari Kelahiran Tahun 1980 Akukah Acep Berjalan Lewat Usia Dari Rindu Ke Rindu Dan Menunggu Setia Menunggu Sebelum Sampai Ajalku Sebelum Selesai Seluruh Waktu Seluruh Puisi Kang Acep Saya kira Jejak Dari Menunggu Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Mas Babang Mas Babang Sudah Mengajak Kita Untuk Berjalan Jalan Dari Puisi Umur 20an Sampai Kemudian 50an Sekarang 60 Ya 60 50 Kalau Baca Lampang Saya kira 50an Terbit Umur Segituan Tapi Bahwa Tadi Kita Ditunjukkan Bagaimana Kemampuan Kang Acep Soal Kalau Dalam Teori Itu Metafor Dan Metonimi Bahwa Ada Ada Kata Yang Bisa Diganti Dan Ada Kata Yang Tidak Bisa Diganti Kira-kira Seperti Itu Dan Pemilihan Pemilihan Itu Yang Membuat Yang Membedakan Penyair Sesungguhnya Dan Penyair Yang Tidak Sesungguhnya Penyairan Nah selanjutnya Saya Ke Kang Iman Soleh Untuk 15 menit Juga Oke Karena Nanti Masih Ada Pembacaan Puisi Sama Musik Jadi Mohon Maaf Kalau Diburu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelumnya Saya Berterima kasih Karena Memang Betul Yang Dikatakan Baki Jadi Waktu itu Poster Dulu Bikin Baru Menghubungi Saya Agak Kaget Karena 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 Saya bilang Bik Ini kok Langsung Ini Karena Ada Pertunjukan Saya Lagi Ngurus Pertunjukan Ada Musim Ujian Disini Ada Mahasiswa Saya Juga Tapi Karena Balan-balan NU Sebagai Nadlatul United Sudah Saya Ambil Jadi Digeser Waktu Disana Ada Kemarin Pertunjukan Langsung Sepuluh Pertunjukan Dalam Sehari Sepuluh Pertunjukan Teater Tapi Itu Karena Ujian Mas Tidak Apa-apa Karena Ini Menyenangkan Sekali Sekaligus Juga Ini Menyampaikan Hal Yang Selama Ini Justru Saya Keliling Bersama Kang Acep Saya Mengenal Kang Acep Tahun 80-an Karena Rumah Saya Adalah Studio Kang Acep Rumah Saya Yang Sekarang Saya Tinggal Justru Adalah Salah Satu Tempat Berkumpul Kang Acep Waktu Saya Masih SMA Pada Saat Itu Dan Makanya Di Ruang Tamu Saya Itu Ada Lukisan Kang Acep Tahun 83-an Kang Acep Dan Kang Acep Lukisan-lukisannya Dulu memang Selalu Buligir Jorang Buligir Selalu Masih Kayak Begitu Meskipun Putranya Kayak Yajiz Yulat Yulat Beliau ini Putra Sang Pangeran Bagi kami Nah Saudara-saudara Yang saya Muliakan Saya Kalau Kang B kita Dibicara Tahun 81 Tiba-tiba Tuh Di kepala Saya Ah Kang Acep Kenal Dekat Dengan Saya Dekat Sekali Setahun Sekali Pasti Saya Bersama Beliau Karena Saya Punya Tugas Di Dua Tempat Yaitu Peksiminas Pekan Seni Masiswa Dan FLS 2N Jadi Biasanya Beliau Adalah Juri Untuk Juri Tetap Puisi Sastra Dan Kemudian Juga Yang Lainnya Adalah Karena Dari Sejak Tahun 2000 Ada Yang Sebut Dengan Program Sastrawan Bicara Siswa Bertanya Dan Keliling Indonesia Dari Aceh Sampai Papua Tapi Papua Jarang-jarang Jarang sekali Orang mau Berangkat Ke Papua Pada Tidak mau Karena Jauh Dan jaraknya Terbang Kesana Agak Sedikit Rumit Terus Kembali Dulu Kemakasar Dulu Terbang Atau Mungkin Beberapa Tempat Dulu Lewat Ternate Tidore Tidore Lalu Berangkat Papua Sastra Itu Kemudian Menjadi Kendaraan Paling Penting Pada Dari Sejak Tahun 2000 Ketika Sastrawan Bicara Siswa Bertanya Dan MMAS Dan Kang Acep Adalah Salah Satu Motor Yang Melakukan Pelatihan Meskipun MMAS Jarang Sekali Terlibat Tapi SBSB Hanya Beberapa Kota Dari Ratusan Kota Yang Harus Dikunjungi Dan Melibatkan Lebih dari Ribuan Sastrawan Untuk Dibawa Diajak Ke Beberapa Daerah Dikomandoi Oleh Pak Taufik Ismail Lalu Dari Kalau Daerah Sumatra Dikomandoi Oleh Pak Sutarji Jadi Kami Bagi-bagi Termasuk Daerah Jawa Timur KIAI Haji Jawa Imron Kemudian Juga Untuk Daerah Sumatra Semuanya Ada Komando-komando Penulisan Lalu Kemudian Yang Hal Lain Saya Tidak Akan Dulu Sampai Pada Perigi Dan Lambang Karena Buku Ini Sebetulnya Saya Waktu Itu Berfikirnya Judulnya Kira-kira Adalah Perigi Dan Lambang Karena Di Dalamnya Dua Hal Itu Dibagi Menjadi Dua Besar Pada Saat Itu Yaitu Kalau Tak Salah Mencari Perigi Dan Membaca Lambang Jadi Dua Mencari Perigi Bahkan Jauh lebih Banyak Ada 42 Puisi Lalu Kemudian Membaca Lambang Sekitar 26 Puisi Saudara-saudara Saya Balik lagi Yang kebelakang Karena Dan Saya Kembali Lagi Tentang Bagaimana Perjalanan Saya Membaca Kang Acep Kang Acep Ini Orang Seni Rupa Yang Beliau Ini Di Cipasung Karena Pemiliknya Juga Pasantren Cipasung Lalu Kemudian Tapi Sejak SMA Rasanya Di Jakarta Sejak SMA Di Jakarta Dan Sejak Mahasiswa Di ITB Di Seni Rupa Dan Latar Belakang Itu Menjadi Penting Sangat Penting Sekali Bagaimana Kang Acep Menempatkan Kata Dan Menempatkan Setiap Bait Itu Begitu Rupawan Karena Beliau Visualnya Menjadi Sangat Penting Lukisan Lukisan Di rumah Sejak Tahun 80-an 83 Di rumah Kami Di Ledeng Pada Saat Itu Masih Kelompoknya Belum Celah-celah Langit Waktu Itu Belum CCL Waktu Itu Masih Anak-anak Gang Bapak Ini Anak-anak Gang Bapak Ini Kemudian Di Jaman Orde Baru Kemudian Kami Disebut Dengan Organisasi Tanpa Bentuk OTB Zaman OTB Kemudian Akhir Tahun 96-an Bahkan Ditangkapi Di bawah Kemudian Menginap Di penjara Karena Hanya Karena Persoalan Pertunjukan Teater Saja Perjalanan Panjang Sekali Meskipun Di penjaranya Hanya Semalam Saja Hanya Di Introgasi Tapi Juga Dikasih Rejeki Tapi Kang Acep Tidak Ikut Pada Saat Itu Tapi Karena Tempat Tersebut Di Seledeng Itu Tempat Berkumpulnya Zaman Rahmayani Marintan Sirait Kemudian Andar Manik Acep Jamjam Usen Wawan Sofwan Kemudian Banyak Lagi Kang Godi Di tempat Kami Kang Godi Terus Kemudian Para Aktivisnya Termasuk Juga Teten Mas Duki Kemudian Juga Kang Anis Kecuali Yang selanjutnya Kesininya Tidak Terlalu Intim Termasuk Juga Agim Di tempat Kami Empat Tahun Di Ledeng Itu Jadi Hal itu Menjadi Penting Sekali Membaca Kang Acep Bagi Bagi Saya Adalah Ketika Membaca Puisi Puisinya Misalkan Membaca Puisi Puisinya Ini Tentu Beliau Akan Menghindari Bahasa Umum Seperti Pada Umumnya Puisi Pasti Dihindarilah Bahasa Umum Untuk Menjadi Memasuk Pada Bagaimana Menceritakan Indonesia Kalau Isai Kami Menulisnya Bisa 10 Lembar Tetapi Dengan Puisi Satu Lembar Saja Sudah Selesai Lalu Saya Membaca Hal Yang Kemudian Penting Dalam Kebinekaan Di Dalam Membaca Lambang Disini Yaitu Misalkan Dari Sisi Keagamaannya Bukan Dari Sisi Itu Kemudian Saya Tidak Satupun Tidak Ada Kata Arab Mungkin Kang Acep Disini Tidak Ada Kata Masjid Disini Tidak Ada Alhamdulillah Tidak Ada Allahuakbar Meskipun Beliau Adalah Cipasung Tetapi Justru Saya Menemukan Gereja Katerdal Mungkin Di Dalamnya Saya Menemukan Salib Vihara Jadi Kalau Seseorang Baca Tanpa Nama Acep Jam-jam Ini Silahkan Baca Mungkin Orang Akan Bacanya Oh Ini Protestan Yang Bikin Tapi Tidak Ada Satupun Saya Temukan Itu Di Dalam Puisinya Kang Acep Dari 76 Puisi Perigi Dan Membaca Lambang Ini Dia Justru Membaca Tuhan Dengan Tuhan Seperti Membaca Tuhan Dengan Tuhan Karya Edin Hedlik Penulisnya Dari Rusia Lalu Di dalam Buku itu Dituliskan Ada Tiga Hal Yang Kemudian Menjadi Penting Membaca Keberagaman Yang Definisi Yang Beragam Yaitu Pertama Keyakinan Kedua Kebenaran Dan Ketiga Adalah Keindahan Definisi Keindahan Yang Kemudian Menjadi Begitu Beragam Seperti Juga Definisi Antropologi Kita Bisa Hanya Dapat 360 Definisi Dalam 300 Tahun Misalkan Kira-kira Gitu Definisi Keindahan Dalam 300 Tahun Yang Sering Dikutip Itu Ternyata Hanya 120 Saja Dalam 300 Tahun Sejak Bernama Seni Misalkan Kira-kira Gitu Begitu Juga Kesusastran Kang Acep Dan Menariknya Kang Acep Adalah Misalkan Di Puisinya Tapulaga Itu Ada Kang Acep Kayaknya Kalau nulis Minta izin Kalau saya pakai Bahasa ini Begitu Percaya Destinasi Terakhir Dari seluruh Cara berpikir Adalah hatinya Karena Kemudian Beliau Menuliskan Dengan sangat Indah Kalau Yaitu Hati Menjadi Hati Menjadi Destinasi Terakhir Dari Semua Persinggahan Dunia Jadi 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 Hati itu Menjadi Begitu Tajam Dan Ketika Beliau Menulis Hampir Banyak Puisi Dia Seperti Bercinta Dengan Gunung Bercinta Dengan Laut Bercinta Dengan Sawah Dengan Ladang Dengan Keadaan Sosial Dengan Dangdut Seperti Bercinta Gunung Yang Besar Itu Kemudian Dia Sebut Payudara Kemudian Sungai Sungai Beliau Sebut Dengan Selangkangan Jadi Ada Beberapa Simbol Yang Ditarik Antara Jarak Manusia Dan Alam Kira Kira Begitu Jadi Saya Melihatnya Bahwa Ketika Ketika Seorang Kang Aceh Yang Saya Kenal Lebih Dari 30 Tahun Di Rumah Di Ledeng Kalau Melukis Kemudian Begitu Intuitif Begitu Apa Ya Tentu Saja Selalu Dengan Disiplin Meletakkan Hatinya Atau Perasaannya Dan selalu Menengok Cinta Dengan Disiplin Meliharanya Menengoknya Kan Cinta Butuh Kedisiplinan Perasaan Itu Butuh Kedisiplinan Untuk Memeliharanya Dan Kang Aceh Dengan Disiplin Memelihara Itu Lalu Saya Temukan Di Beberapa Teks Misalkan Kenapa Saya Melihat Kang Aceh Seperti Sedang Bercinta Seperti Sedang Terjadi Percintaan Ketika Dia Menulis Teks Teks Itu Bagaimana Tidak Gitu Kalo Sok Kami Itu Sok Rada Jorang Nulis Nelan Jorang Nelan Nelan Gitu Kami Sesama Balan Jadi Misalkan Gini Dari 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 Gunung Membusungkan Payudara Ke Angkasa Sedang Sungai Yang Berliku Membelah Belantara Pelan Pelan Mergangkan Kedua Pahanya Erra Yang menulis Nama Gitu Ya Biasanya Kang Aceh Diledek oleh Kang Sony Diledek Siapa Pahadoy Pahadoy Tapi Beliau Menulis Dengan Cara Yang Dengan Mempercayai Itu Mempercayai Bagaimana Menulis Membuat Sebuah Karya Seperti Sedang Bercinta Bagaimana Kata-kata Diperlakukan Dengan Penuh Kasih Sayang Anda Bisa Menemukan Begitu Banyak Dengan Mudah Kang Aceh Buka Bik Dengan Acak Lalu Buka Baca Baca Kemudian Tubuhmu Gelap Tubuh Kemudian Tubuhmu Gelap Tubuhmu Mengisyaratkan Jejak Yang tak Pernah Tercatat Sebuah Tercatat Sebuah Peta Terukur Dekat Pusarmu Menideket Bujal Dada Jorang Wai Jika Nama Tasik Asli Lantar Jaroran Jadi Jadi Apa Ya Tapi Memang Butuh Begitu Butuh Totalitas Yang Luar Biasa Dalam Memperlakukan Kasih Saya Cinta Menterjemahkan Itu Bagaimana Seseorang Memperlakukan Cinta Berhadapan Dengan Mesin Tik Misalkan Saya ingat Sekali Pak Yaakob Sumarjo Kalau Mengetik Pakai Komputer Beliau Tidak Bisa Tapi Dia harus Berbunyi Tak 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 Itu Cena Komputernya Yang Langsung Nge Print Eh Tidak Brother Jadi Langsung Yang Berbunyi Jadi Ada Sensasi Yang Luar Biasa Mungkin Saya Sok Tahu Saja Mungkin Kang Acep Juga Begitu Kalau Dia Nulis Anteng Pisan Kayaknya Anteng Dengan Kata Kita Buka Lagi Dalam Puisi Yang Lain Aku Bernang Aku Minum Aku Bermimpi Menjadi Sufi Sebuah Gua Hijau Penuh Kaligrafi Pelan Pelanku Masuki Pohon Pohon Bakong Menjadi Lembut Dan Jangutku Sedang Terumbu Karang Yang Mekar Di Selangkangan Mu Tuh Kan Yang Mekar Di Selangkangan Mu Masih Menyisakan Ruang Bagi Kata Kata Aku Bernang Dan Semakin Kerasukan Oh penuh Nafsu Jadi Nafsu Sekali Menulisnya Dan Banyak Saya Temukan Itu Di Dalam Teks Yang Beliau Tulis Jadi Pertama Adalah Bagaimana Cara Berkarya Saya Melihatnya Bahwa Beliau Berkarya Mungkin Saja Nalar Yang Diletakkan Adalah Destinasi Hati Tadi Jadi Hati Menjadi Begitu Luar Biasa Penting Kadang Kadang Juga Nalar Kemudian Nalar Kemudian Setelah Inkubasi Tulisan Itu Selesai Di Inkubasi Baru Kayaknya Finishing Touch Kayaknya Si Ya Meren Ya Keng Acep Ya Meren Saya Lihatnya Kayaknya Keng Acep Nulis Tidak 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 Kemudian Tapi Saya Melihatnya Seperti Begitu Pertama Jadi Hampir Beberapa Tulisan Saya Mengagumi Kang Acep Karena Berani Meletakkan Begitu Banyak Kata Salib Begitu Banyak Kata Katerdal Begitu Banyak Kata Vihara Banyak Mungkin Juga Kemenyan Mantra Dan Lain-lain Tapi Jika Jalan Anu Tengkunannya Keng Acep Meletakkan Tekadeng Seorang Kokol Beduk Terus Masjid Toa Tidak Tapi Lebih Mempercayai Sensasi Yang lain Dalam Soal Bunyi Menghindari Hal-hal Yang lain Tapi Tiba-tiba Saya Mengingat Pada Tulisannya Sebuah Buku Yang Indah Ditulis oleh Edin Tentang Membaca Tuhan Dengan Tuhan Nah Saudara-saudara Yang selanjutnya Selain itu Adalah Beliau Punya Kebinekaan Yang Luar Biasa Dari Puisi Ini Lebih Dari 20 Justru Menyebut Kota Jadi Kota-kota Dari Mulai Kota Satu Ke Kota Yang Lain Kalau Kang Acep Menyebut Kota Saya Justru Tertarik Pada 740 Bahasa Di Indonesia Yang Luar Biasa Itu Indonesia Bahasa Wajibnya Adalah Indonesia Tetapi Bahasa Daerahnya Melebihi Dari 700 Bahasa Itu Mengenai Itu Menurut Data Dari Badan Bahasa Jadi Data Itu Menyebabkan Saya Misalkan Tertarik Pada Aumla Naik He He Aumla Naik He He Aumla Naik Itu Artina Jadi Jadi Itu Tula Tula Tujia E Man G Ser Leweng Ba Jam Be Kolot Bro Ucing Kating Gang Song Song Ng Ngek Hubungan Nana Jadi Itu Seperti Simbol Bunyi Kadang-kadang Meletakkan Bunyi Itu Menjadi Penting Meren Maksud Nah Tetapi Ada Bunyi Yang Kemudian Di latar Belakang Senerupa Menjadi Sebuah Artefak Yang Tersusun Dengan Rapi Nah Selanjutnya Adalah Kebinekaan Yang Saya Maksud Adalah Dia Meletakkan Begitu Banyak Kata-kata Yang Begitu Seksi Kata-katanya Itu Bunyinya Itu Ada Kota-kota Yang Kita Tidak Tahu Ini Artinya Apa Dan Di belakang Tidak ada Lagi Keterangannya Itu Mengenai Apa Ada Mereen Lain Makalah Dan Lain Kemudian Jurnal Bukan Jurnal Sehingga Di belakang Tidak Ada Definisi Yang Lain Terpaksalah Hampir Setiap Kata Itu Ini Apa Artinya Saya Ketik Di Google Oh Muncul Ini Apa Artinya Jadi Kita Diajak Selain Selain Mengembara Dalam Kendaraan Imajinasi Karena Puisi Kang Acep Itu Mampu Menyebabkan Setiap Kepala Seperti Berkendaraan Di ruang Imajinasi Kita Juga Diajak Untuk Untuk Mengetahui Maka Bekerjalah Nalar kita Jadi Tiga Hal menjadi Penting Bagi Saya Ketika Membaca Puisi Kang Acep Yaitu Nalar Yang Bekerja Hati Yang Yang Bekerja Dan Tentu Saja Adalah Kepedulian Yaitu Kasih Sayang Tiga Hal Itu Menjadi Tiga Hal Pokok Yang Ada Di Dalam Puisinya Kang Acep Dan Selanjutnya Adalah Ada 42 Sudah Saya Sebutkan Lalu Kemudian Yang Lainnya Adalah Yang Yang Kadang-kadang Itu Politik Jadi Intimnya Saya Misalkan Dengan Kang Acep Meskipun Hanya Baru Satu Dua Kali Adalah Kalau Dihubungi Secara Politik Nah Di Di Dalam Puisi Kang Acep Tetap Itu Tidak Ditemukan Keadaan Keadaan Politik Yang Langsung Yang Keras Yang Tajam Itu Tidak Ditemukan Keadaan Yang Seringkali Justru Pada Tahun Tahun Kang Acep Lahir Eh Kang Acep Lahir Kang Acep Mulai Berkesenian Tahun 80an Itu Biasanya Saya Temukan Puisi Puisi Yang 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 Mengkugat Yang Galak Pada Pada Puisi Di Zaman Orde Baru Itu Kang Mungkin Saya Hari Ini Karena Membaca Ini Hanya Ini Sehingga Saya Tidak Temukan Di Puisi Yang Lain Tapi Pasti Yakin Di Puisi Yang Lain Beliau Bertemu Dengan Keadaan Politik Yang Yang Juga Berlangsung Secara Tajam Dan Menjadi Saksi Bagi Karya Karya Kesenian Karya Karya Apa Karya Karya Sastra Yang Biasanya Disaksi Ada Ada Sekalian Bapak Bapak Ibu Bapak Yang Saya Hormati Terakhir Saya Hanya Menutup Hal Yaitu Selalu Saja Seniman Itu Meletakkan Beberapa Karyanya Dengan Pendekatan Yang Begitu Simbolis Ada Beberapa Hal Yang Sangat Khas Di Teks Teks Ini Saya Melihat Bahwa Ada Kenusantaraan Disini Dan Beberapa Kota Yang Disebut Ada Beberapa Tempat Yang 22 Tempat Yusukang Acep Dikunjungi Dan Kemudian Juga Diceritakan Tentang 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 Beberapa Yang Dia Kunjungi Itu Dari Mulai Makom Makam Sampai Pada Beberapa Hal Yang Berhubungan Dengan Kota Dan Penuk Kenangan Itu Dan Selangkangan Saya yakin Bahwa Itu adalah Ruang Imajinasi Yang Membuat Dia Karya-karyanya Menjadi Begitu Dekat Dengan Apa Dengan Dengan Para Pembaca Dan Juga Adalah Para Penulisnya Itu Paling Dari Saya Dan Hal Lain Baling Kekawan-kawan Diles Bumi Juga Di NU Adalah Dua Kali Saya Diundang Di Muslim Art Festival Satu Di Lahur Pakistan Dan Satu Lagi Secara Tidak Sengaja Ketika Kami Pentas Di Australia Di Ada Satu Dua Hal Itu Selalu Bertanya Tentang Kenapa Di Indonesia Tidak Pernah Muslim Art Festival Lalu Forum Apakah Ada Atau Tidak Saya Menjelaskan Pada Sampai Tahun 94 Masih Ada Namanya Festival Istiqlal Meskipun Tidak Menyebutkan Langsung Sebagai Muslim Art Festival Ketika Saya Sampaikan Ke Al-Amin Kiyai Haji Idris Di Bangkalan Saya Sampaikan Pada Ketika Ngobrol Dengan Intim Sebelum Belum Meninggal Bahwa Selain Kesusastraan Tentu Harus Ada Juga Kegiatan Kegiatan Yang Harus Didorong Secara Secara Maksimal Yaitu Bagaimana Orang-orang Muslim Diletakkan Dengan Lebih Pantas Dan Dibaca Sebagai Sebuah Bagian Dari Pembacaan Kebudayaan Kita Baik Dari Tari Teater Sastra Musik Dan Lain-lain Karena Tidak Menyebut Muslim Art Festival Lahore Pakistan Tidak Menyebut Langsung Muslim Art Festival Di Australia Tetapi Pembacaan Pada Karya-karya Yang Lahir Dari Tradisi Pasantren Misalkan Tradisi Tradisi Lembaga-lembaga Islam Itu Agak Terlalu Acak Terlalu Acak Saya pernah Bicara Ke Profesor Becky Kenapa Di UIN Tidak Ada Fakultas Kesenian Fakultas Kesenian Islam Misalkan Atau Teologi Langsung Ke arah Situ Atau Saya yakin Dia bakal Jadi rektor Amin Insyaallah Begitu juga Ke kawan-kawan Di UNISBA Itu kan Sama seperti Kritik saya Pada UNPAS Kenapa Tidak ada Bahasa Sunda Kalau Di UNPAS Saya kritiknya Kenapa Tidak ada Jurusan Bahasa Sunda Di UNPAS Kalau Ke UNISBA Kenapa Tidak ada Jurusan Fakultas Kesenian Di Kesenian Islam Sekandar UNISBA Sama seperti Kritik saya Pada UNINUS Dan yang lain Karena hal itu Menjadi Penting Karena kita Tidak terlalu Bagus Dalam Merapihkan Regulasi Kesenimanan Di Apa Di Kaum Muslim Paling begitu Saja Bukan tujuan Yang lain Dari hal ini Adalah Bagaimana kita Bisa saling Baca Untuk Mencerdaskan Kemajuan Banyak hal Haturnuhun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Haturnuhun Kak Iman Kak Iman Tadi Banyak bicara Banyak Ngomongin Soal Bukan Menyimpulkan Dalam istilah saya Soal Intimasi Dan Joisan Kalau dalam Bahasa Perancis Itu Apa Kalau terjemput Kenikmatan Kenikmatan Keasikan Kenikmatan Joisan Dan Walaupun Infinite juga Tidak terbatas Sebelum Kita Ke Bintang Utama Kita malam ini Terutama Soal bagaimana Proses kreatif Kang Acep Menciptakan Puisi-puisinya Yang tadi Sudah Disinggung Beberapa Hal Oleh Mas Bambang Dan Kang Iman Kita dengerin Dulu Pembacaan Puisi Kalau yang Belum Ambil Pisang Ambil Dulu Tidak ada yang Makan Gimana Ini Sudah Disiapkan Itu Tidak 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 Pertama Saya Persilahkan Kita Langsung Aja Nanti Gantian Bertiga Untuk Sesi Ini Pembacaan Puisi Kang Maddon Monggo Maddon Bismillahirrahmanirrahim Menjadi Lautan Lelehan Keringatmu Telah menjadi Lautan Kembali aku Berenang Dan kerasukan Dalam panjangnya Ciuman Tubuhmu Gelombang Yang penuh Luka Selalu Menyediakan Ruang Bagi Lahirnya Kata Kata Kudengar Gemuruh Angin Gunung Tinggal Segundukan Pasir Dan Sungainya Hanya Perpanjangan Garis Yang Berujung Di muara Aku Bernang Lagi Tanpa Gerakan Yang Menakjubkan Tanpa Membelikan Badan Tanpa Memutar Tangan Tanpa Menyelam Kususuri Punggungmu Juga Pinggulmu Yang curam Diam Diam Senja Menyarungkan Pisaunya Ketengah Tengah Malam Aku Berenang Aku Minum Aku Mimpi Menjadi Supi Sebuah Gua Hijau Penuh Kaligrafi Pelan-pelan Kumasuki Pohon-pohon Bakau Menjadi Rambut Dan Janggutku Sedang Terumbuk Karang Yang Mekar Di Selangkanganmu Masih Juga Menyisakan Ruang Bagi Kata-kata Aku Terus Bernang Dan Semakin Kerasukan Lelehan Keringat Mutlah Menjadi Lautan Kembali Aku Bernang Dan Tenggelam Dalam Khususnya Persubuhan Hatimu Sebuah Ruang Yang Paling Rahasia Terus Memantulkan Gemah Bagi Kata-kata 2007 Terima kasih Tepuk tangannya Untuk Karmaddon Sahabat-sahabat PMI Ada yang nanti Mau membaca puisi Enggak Ada Ada Ayo Sini Perempuan Kalau bisa Loh Ini Yang baca Laki-laki Semua Belum ada Perempuan Baca puisi Ayo Ayo Atau Siapa Sebentar Nanti 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 Kita Kita List dulu Sebelum Sebentar Nanti Atau Silahkan Ayo Saya gini-gini juga Developer sastra Legend 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 Ya Saya Bismillahirrahmanirrahim Walau Seperti Pecahan Kristal Yang Berjatuhan Ke Aspal Aku Membayangkannya Saat Rembang Petang Mulai Terus Sepasang Cahaya Biru Berkelapan Direla Pohon-pohon Natal Dan Deretan KP Melatarinya Dengan Lampu-lampu Lampu Paduan Suara Terdengar Merung Merung Dari Balik Dinding Ketegar Ketika Suhu Udara Menerjemahkan Dirinya Bagian Dari Amsa Sendiri Sendiri Berjalan Menyusuri Trotoar Dan Lapangan Berbatu Melintasi Jembatan Lampu Merah Serta Sudut-sudut Masa Lalu Kembali Aku Menemukan Pecahan Kristal Di Teras Kristal Tua Lalu Teringat Sebuah Pulau Kecil Yang Termuat Dalam Peta Segera Aku Kenakan Mata Tebal Sambil Bergegas Menuju Halter Di Penghujung Malam Ada Yang Diam-dian Menatap Trompet Perpisahan Mataku Semakin Menyempit Seperti Trowongan Gemtar Melihat Sepasang Cahaya Biru Ditinggal Keterdangan 2016 Terima kasih Kepotangannya Untuk Pak Mustafa Jadi Juga Ini Mas Oke Selanjutnya Demadani Bisa diiringnya gitar enggak Mas Kato Bisa diiringnya gitar enggak Biar enggak Biar agak Itu Sebentar Nunggu gitar dulu Oke Oh iya Sebagai Ketua Sebagai Ketua Sebagai Ketua Sebagai Ketua Sebagai Ketua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Kepayunen Para guru Para idola seni Oke Para pengurus PWNU Jawa Bar Jawa Barat Bereng-rengan Les Bumi Lapes Dam Pengurus yang lainnya Punten Kumawantun Mudah-mudahan Ini Les Bumi Jadinya harus Jadi organisasi yang serius Jangan Serius Karena tadi Dengan Dorongan dari Perbangbang Juga Ang Acep Ang Iman Bahwa Nanti sebulan sekali Kita harus Mengadakan Sebuah Agenda Peristiwa kesenian Peristiwa kebudayaan Di Lapangan Atau di ruang publik Kantor PWNU Jawa Barat Mudah-mudahan Ini menjadi Salah satu bagian Agenda kita Di Les Bumi Jawa Barat Mengerakan Agar Atmosfer seni Di Kebudayaan Di PWNU Bisa berjalan Sekaligus merintis tadi Muslim Art Festival Saya hanya Membacakan Dari Buku Ang Acep Tapi Minta izin Ada dua Puisi Puisi yang Nanti Saya bacakan Yang kedua Mudah-mudahan Bersinggungan juga Dengan persoalan Lambang Nyepi Malam Adalah Ujung Lipatan Waktu Pagi Adalah Awal Berlangsung Nyarindu Malam Adalah Ujung Lipatan Waktu Pagi Adalah Awal Berlangsungnya Rindu Malam Adalah Ujung Lipatan Waktu Pagi Adalah Awal Berlangsungnya Rindu 2014 2014 Yang ini Mohon maaf Saya coba Urat Oret Mudah-mudahan Bisa Mengajak kita Untuk bersemangat Ber Berhidmah Berhidmah di Nandatul Ulama Karena Seperti Kata Mbah Hasim Asyari Bahwa Siapa yang Mengurusi NU Dianggap Menjadi Sandriku Siapa yang Menjadi Sandriku Didoakan Husnul Khotimah Anak Tujuh Turunan Kita sebagai Pengurus Sebetulnya Saya Utamanya Apa ya Tepatnya bukan Ketua Lesbumi Tapi Penggawa Sabtawikrama Jadi Lesbumi itu Punya Tujuh Strategi Kebudayaan Namanya Sabtawikrama Yang Di Rumuskan Di Rakornas 2015 Nah ini Menjadi Tongkat Berjalannya Kami Di Lesbumi Untuk Menggerakkan Roda Ergonisasi Lesbumi Seperti katanya Bayai Hasim Kita sebagai Sandri Jadi Pengurus itu Adalah Sandri Karena NU adalah Pesantren Diibaratkan Sebagai Pesantren Besar Yang selalu Harus Menjalankan Tentang Tiga Pilar Ukwah Watonia Ukwah Islamia Dan Ukwah Basharia Nahdlatul Ulama Garda Indonesia Tak perlu Alasan Untuk Mencintaimu Tak perlu Hujah Untuk Membelamu Tak perlu Berdebat Untuk Menjagamu Kita Mencintaimu Tidak Karena Ingin Sesuatu Kita Membelamu Tidak Karena Doyan Kekuasaan Kita Menjagamu Karena Engkau Pusakaku Pusaka Hati Wahai Tanah Airku Cintamu Dalam Segenap Imanku Takkan Halangkan Nasibku Bangkit Untuk Keutuhan Bangsaku Menjaga Pancasila Membela Kebinekaan Mencintai Negara Kesatuan Mengamalkan Cita Undang-Undang Itulah Suluk Itulah Toriko Nasionalisme Nahdlatul Ulama Indonesia Negriku Engkau Panji Martabatku Engkau Darah Dan Dagingku Engkau Ibu Yang Melahirkanku Engkau Tanah Haribaanku Engkau Pelita Penerang Kedamaian Dunia Bangkit Bangkitlah Nahdlatul Ulama Kebangkitan Kita adalah Sejarah Panjang Pengabdian Kebangkitan Kita adalah Pengajian Tanpa Kelulusan Kebangkitan Kita adalah Bernegara Tanpa Batas Kenegaraan Kebangkitan Kita Keikhlasan Dan Kemanusiaan Bangkit Bangkit Dan Bangkitlah Santri Nahdlatul Ulama Sing-singkan Lengan Baju Menghalau Cercaan Dan Ancaman Mengusir Rongrongan Dan Campur Tangan Menangkis Semakian Dan Kesombongan Memelihara Islam Dan Kebudayaan Bangkit Bangkit Dan Bangkitlah Santri Nahdlatul Ulama Takut Adalah Duri Perjalanan Pikroh Kita Rendah Diri Adalah Hijab Baharokah Kita Iri Dengki Daging Tumbuh Amalia Kita Wahai Segenap Santri Nahdlatul Ulama Berjuanglah Seperti Mbah Hasim Bah Wahab Bah Bisri Bah Ridwan Bah Bah Asnawi Bah Wahid Gustur Bah Mun Ap Ap Ilyas Dan Seluruh Ulama Yang Menjadi Uswah Mendirikan Mengembangkan Dan Menjadikan Nahdlatul Ulama Qiblat Peradaban Islam Dunia Yakinlah Takkan Ada Yang Bisa Menghalangi Yakinlah Siapa Datang Mengancam Kan Binasa Di Bawah Durimu Indonesia Lemah Cahikuri Indonesia Tano Hagodangan Au Indonesia Lemah Banyukulo Indonesia Tanah Air Ulun Indonesia Tano Air Iya Indonesia Tanah Air Beta Indonesia Tanah Air Beta Pusaka Abadi Nanjaya Indonesia Sejala Dulu Kalah Tetap Di Puja Puja Bangsa Di Sana Tempat Terakhir Beta Terakhir Buah Dibesarkan Gunah Tempat Menanggung Di Hari Tua Sampai Akhir Menutup Mata Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Selanjutnya Nengi Mas Tadi Nah Gini Biar Tidak Biar Biar Tidak Dibilang Biar Gender Pengurus Les Bumi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Nyuma Setiasa Dari Les Bumi PW Ngiring Wawantun Kang Ketua KIAI Pak Becky Sarena Saya Akan Membacakan Sebuah Puisi Dari Pak KIAI Acep Judulnya Teluk Matamu Tepuk Tepuk Pundak Udara Elus-elus Rambut Senja Menggores Sepiku Derai-derai Angin Selatan Lamat-lamat Lagu Perpisahan Menyentuh Rinduku Duduk-duduk Di Buritan Bintang-bintang Berjatuhan Keteluk Hatimu Diam-diam Ku Selami Teluk Itu Pelan-pelan Ku Sapa Hatimu Teluk Dan Hatimu Menjawabku Hirup-hirup Harum Mantra Cium-cium Bibir Cahaya Membakar Cintaku 2014 Terima kasih Terakhir Diwan Masnawi Mangga Ini Namanya saja sudah sangat Witis Harus serius Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pertama-tama Saya ditolong sama Kang Bunyamin Disuruh bacain puisi Bapak Padahal saya gak bisa baca puisi Jadi kalau Kang Iman Kalau saya gak Gak enakin Mohon dihampura Saya akan membacakan puisi Pak Cep Jomjam Judulnya Sajak Nakal Soalnya tadi Banyak yang jorang kan Saya tampilkan yang jorang-jorang nih Sajak Nakal Doa Doaku Menyelinap ke dalam Kutangmu Seperti tangan Tanganku nakal Seperti doa Terus satu puisi lagi Kepada seorang penyanyi dangdut Di tengah melambungnya harga-harga Suaramu semakin merdu saja Di tengah membengkaknya hutang negara Wajahmu semakin cantik saja Di tengah ruwetnya masalah sosial, politik, dan agama Tubuhmu semakin sintal saja Di tengah merebaknya teror dan berbagai bencana Goyanganmu semakin heboh saja Di tengah langkahnya pemimpin yang bisa dipercaya Kehadiranmu semakin berarti saja Di tengah terpuruknya kehormatan bangsa Hargamu semakin melambung saja Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Oke Karena sudah malam The Paradise Silahkan Biar tambah hangat malam ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buntan dia ke penggeran Harus ke penggeran Suhu hunggul Bagi khususnya Muridnya Pak BK dulu Kalau sekarang masih Oke Kang gimana Buntan Kang Acep Kalau saya Nenggapin seniman, musisi, ataupun penyair Atau budayawan Itu harus ada awareness Jangan jadi salah satu bagian dari status quo Ketika rezim sudah tidak sehat Jangan jadi bagian dari itu semua Karena kalau enggak Bahkan Ormas pun juga Seperti NU ataupun Muhammadiyah Ada kecenderungan kadang-kadang jadi status quo Kurang lebih itu Terus perkenalkan saya Firdaus Kalau tadi Kang Dadan itu ketua les bumi Saya ketua les nyetir Sama les nyuntik Oke lagu pertama Terus perkenalkan saya Firdaus Percayalah kita Takkan selamanya Sekarat Akan ada suatu saat Jeda yang nyaman Kau dan aku duduk Seperti kanak yang menemukan mainannya Terus perkenalkan saya Firdaus Warna-warni mimpi kembali Luka sedalam apa Pasti ada batasnya Duka seluas apa Tentu ada tepinya Sementara ini Kau kukuhkan dulu Kau kukuhkan dulu Pijakmu Kau kukuhkan HERE Hmm kau dan aku terlentang sambil menengadak ke awan mensyukuri biru langit pagi percayalah kita takkan selamanya sekarang akan ada suatu saat sebelum kekal yang gelap luka sedalam apa pasti ada batasnya luka seluas apa tentu ada tepinya luka sedalam apa pasti ada batasnya luka seluas apa tentu ada tepinya sementara ini kukuhkan dulu bijakmu almost Terima kasih satu lagu lagi ya thisne lagu kedua ini kembangan dari blues kembangan di blues ini blues sudah masuk ke era-era penggospelan jadi sudah jadi orang-orang protestan Afro-Afro Amerika itu ini konsepnya seperti black gospel black gospel ini kembangan dari blues tapi masih root-rootnya karena musik modern semua rootnya pasti ada irisan dengan blues blues kakolong nyetalina eh kehalanganku beteng ini kehalanganku beteng selamat menikmati selamat menikmati I'm singing my song, I'm singing for my freedom, can't you hear me, I'm groaning my blues, I'm broken and I'm so alone If the world is not my side, and I know that you're all inside, I need you to shine my way Over our solos, and down in the hole, can you see me wherever I go? Does it really matter at all, I'm singing my song, I'm singing for my freedom, can't you hear me, I'm groaning my blues, I'm broken and I'm so alone I'm so alone, if the world is not my side, and I know that you're all inside, I need you to shine my way All right All right Allahu Mu'afiq ila aku amit toriq Tapi karena orang ini mau mau dihafas tapi kulhoirot Terima kasih The Firdaus, tepuk tangan lagi Sebagai penutup, saya minta Kang Iman dan Kang Acep bergantian untuk membaca puisi Ini pertama kalinya saya baca puisi pakai kacamata Bismillahirrahmanirrahim Singkawang Di sebuah gunung aku memetik bunga krisan untuk menguburkan seseorang lalu pada dinding karang aku memahat sepotong nama Biar terkenang Biar terkenang Ada yang berdesir dingin yang dikirimkan petang Seperti baris-baris sajak Yang semilir Mungkin luka Atau sejenis kesakitan Yang bisa dinikmati Kalah senja Di sebuah vihara Aku menaruh sekuntum peoni Pada altar batu merah muda Lalu Menyalahkan dupa Untuk memberkati seseorang yang telah Pergi Ada yang berkelepat Api yang dikedipkan Deretan lilin Seperti refren Refren lagu yang Mengendap Mungkin jejak Atau sejenis burung gagak Yang suka Berkoak Tengah malam Di sebuah Pasar Aku memesan bakmi Dan goreng ayam kampung Sekedar jiarah pada seseorang Yang pernah menemaniku Minum di Remang waru Ada yang berderak Bau arak Yang ditiupkan dini hari Seperti mantra-mantra sunyi Yang meledak Mungkin Rindu Atau Sejenis Kemampukan Yang terhapus Oleh Waktu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keren Semoga kan ajak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya akan bacakan sebuah Pusis yang berjudul Mei Hua Aku mencari bunga Mei jauh ke kampung-kampung Tapi yang kutemukan bunga bangkai Bersama tatung aku mengembara dengan sisa arak yang masih memberat di kepala Malam ini Aku ingin festa bersama hantu Di kuburan aku merapau mantra Berharap wangi bunga Mei Memberkati udara Aku makan kue apem dan rebus ayam muda Minum kopi sambil dipangku amoi di bawah remang lampion Tiga batang hiok Kubakar buat kejayaan dan kedamaian dunia Aku mencari bunga Mei Sampai kebalik dinding pihara Menyusuri warnanya yang ajaib pada setiap sisik patung naga Aku mencari Aku menari Sambil menancapkan ujung belati ke perut sendiri Di langit Yang bergaun merah muda Tanpa pajar mulai tiba Aku mencari bunga Mei Sampai ke rongga terdalam jiwa Menyelaminya hingga relung-relung hati paling rahasia Terus mengembara bersama segenap rasa sakit dan gembira Tiga batang hiok Kubakar lagi Agar pintu surga segera terbuka 2014 Terima kasih Kang Ajab Jam Jam Nur Keren Kita sampai di penghujung acara Terima kasih Kepada sahabat-sahabat semua Sepakat gak kalau acara seperti ini Bulan depan ada lagi Setuju ya Kalau setuju nanti kita carikan pemusiknya Eh Lesbumi siap ya Oh harus siap Terima kasih Kepada Semuanya yang sudah mendukung acara ini Sahabat-sahabat pimpinan wilayah gerakan pemuda ansor Seharusnya yang sepuh dulu Kepada sepuh PWNO Jawa Barat Gerakan pemuda ansor Jawa Barat PMI UNPAD Apalagi KMNU Itu gak kebaca logonya Dejabat Eh Jabat Majelis Sastra Bandung Ada Dejabat.id Ada Guryang 7 Sudah ngerokok Guryang 7 Harus dicoba Sang Guryang Berjuta Cafe IPPNU Jawa Barat Teman-teman media center Jawa Barat Teman-teman dapur Mangusep Minan dan kawan-kawan Terima kasih semuanya Bulan depan kita akan bikin kerusuhan lagi Kerangan lagi Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita foto bareng Rame-rame Rame-rame Rame-rame-rame-rame-rame-rame Itu kan anu jadi harus dibawa karena Dari sumbangan itu Lagi buat teman-teman Asik Teteh Ayo kita foto film aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.